Intro Upacara pembukaan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri Putra dan Putri daerah yang berprestasi unggul dan kompetitif di wilayah Kabupaten Karimun resmi dibuka Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menjelaskan bahwa untuk di jajaran Mapolda Kepri kegiatan ini baru pertama kalinya diselenggarakan Polres Karimun untuk di jajaran Pola Kepri ini baru yang pertama kali membuka ya membuka, menggelar pelatihan ini dan mudah-mudahan harapan kita karena Tanjung Batu atau SPN itu ada di wilayah Kabupaten Karimun harapan saya tidak hanya berhenti disini aja animonya tapi bertambah Sementara itu salah satu siswi yang mengikuti program tersebut Dwi Karnolita sangat optimis untuk dapat lulus tes seleksi penerimaan calon anggota Polri pada tahun 2019 mendatang siapannya persiapan jasmani persiapan kesehatan ini baru pertama kali ini kira-kira optimis gak bisa lulus ya optimis insya Allah dengan adanya program ini merupakan salah satu terobosan kreatif Polri pada bidang sumber daya manusia dalam rangka mencari bibit unggul dan berprestasi serta mampu berdaya saing dan kompetitif dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Maulana melaporkan pulang-pulang untuk kompetitif lagi terima kasih